Halo BDKers Kuatmaru menjalani proses rekonstruksi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana kepada Brigadier C. Dia terlihat menjalani beberapa adegan di rumah pribadi Ferdi Sambu. Salah satunya adegan saat berada di sebuah kamar bersama Putri Chandrawati. Tadi ketahui pasti apa yang mereka lakukan di kamar tersebut. Tapi diperkirakan adegan tersebut memperagakan peristiwa di Magelang. Terkait adegan ini muncul dugaan bahwa Kuat mempunyai hubungan dengan Putri. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Serta bagaimana sisi gelap dan karir Kuatmaru, mari kita bongkar. Polisi memulai rekonstruksi pembunuhan Brigadier C pada 30 Agustus 2022 kemarin. Pada rekonstruksi ini, disebutkan terjadi pelecehan yang dilakukan Brigadier C kepada Putri. Namun berdasarkan pengamatan video rekonstruksi yang ditayangkan di channel YouTube Polri TV, tak terlihat jelas pelecehan yang dimaksud. Dalam reka adegan, Putri Chandrawati terlihat berbaring menggunakan setelan serba putih. Di sampingnya ada seorang perempuan asisten rumah tangga dan tersangka Kuatmaru, sopir pribadi Putri Chandrawati. Putri Chandrawati terlihat menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangga dan Kuatmaru yang berdiri di dekatnya. Lalu beribkari Kirizal menghampiri Putri Chandrawati yang terlihat tengah berbaring. Selanjutnya, beribkari Kirizal terlihat melakukan serah terima senjata dengan berada Richard Eliezer. Reka adegan selanjutnya adalah di kamar Ibu Putri Chandrawati. Brigadier C terlihat duduk bersilah berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Dalam rekonstruksi ini digambarkan reka adegan, beribkari Kirizal dan Kuatmaru tidur 1 kamar. Sementara Brigadier C, 1 kamar dengan berada E. Setelah itu, reka adegan selanjutnya memperlihatkan saat Putri Chandrawati sedang menelpon dengan posisi tidur. Kemudian Putri Chandrawati menemui beribkari Kirizal dan berbincang. Setelah selesai, beribkari Kirizal mengambil senjata api laras panjang dan mengajak berada E keluar rumah. Di luar rumah dan di dekat mobil, beribkari Kirizal menyerahkan senjata laras panjang ke berada E dan meletakkannya ke dalam mobil di bagian kiri kursi depan. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadier C memunculkan adanya dugaan motif baru, yaitu adanya hubungan terlarang antara tersangka Kuatmaruf dan Putri Chandrawati. Motif baru ini berasal dari Barada E. Kecurigaan Barada E diungkapkan kepada Dio Lipa Yumara ketika Dio Lipa masih menjadi kuasa hukumnya. Berikut pernyataan lengkap Dio Lipa yang dikutif dari channel Youtube TV One. Dio Lipa juga menyampaikan hal yang cukup mencengangkan soal dugaan hubungan Kuatmaruf dan Putri Chandrawati. Ada dugaan Putri melakukan hubungan badan dengan Kuat. Lalu Brigadier C melihat perbuatan tersebut. Motif bisa apa-apa aja dibikin. Sumpah jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Namun hingga saat ini istri Ferdi Sambo masih tetap pada pengakuannya sejak awal. Yang ini menjadi korban pelecehan Brigadier C. Hal ini justru memunculkan kecurigaan yang lama terpendam namun kini baru terungkap. Dugaan ada main hati justru bukan Brigadier C bersama istri Ferdi Sambo. Melainkan sosok sopir yang juga pembantu Kuatmaruf. Jika hal ini benar, publik pastinya akan tercengak. Karena motif baru ini tidak terpublis oleh media. Sebelumnya fokus motif dugaan hanya kepada Ferdi Sambo yang diduga Kuat memiliki wanita simpanan lain. Serta isu konsorsium 303 dan kekasaran Sambo. Hal inilah yang diduga menjadi awal petaka terjadinya pembunuhan berencana pada Brigadier C. Bahkan istri Sambo juga diduga turut ikut merencanakan dan yang menyiapkan uang miliaran untuk para eksekutor. Agar mereka bau tutup mulut tentang kasus ini. Jadi apakah benar, baru selingkuh dengan putri? Seperti apa sebenarnya hubungan mereka berdua? Dilansir dari banyak sumber sama seperti namanya, Kuatmaruf disinyalir menjadi sosok yang memang kuat. Sekaligus bukan seorang supir biasa. Walaupun hanya warga sipil, posisinya diduga lebih kuat dari para Aju dan Ferdi Sambo. Padahal mereka sebuahnya merupakan anggota Polri. Diketahui bahwa akibat dari penembakan tersebut, sejumlah nama dari kalangan polisi diperiksa penyidik. Namun ada satu nama dari sipil, yakni Kuatmaruf, diantara nama polisi yang memiliki peran dalam kasus pembunuhan Brigadier Joshua. Kuatmaruf merupakan asisten rumah tangga putri dan Ferdi Sambo yang turut menyaksikan kejadian penembakan keji di rumah dinas majikannya. Hal ini dikarenakan Kuatmaruf telah lama menjadi bagian atau abdi dari keluarga Ferdi Sambo. Diketahui Kuatmaruf telah menjadi sopir dan bekerja di keluarga bantuan Kadipropam Ferdi Sambo sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dan ke depannya, mereka akan bersama-sama lagi di balik curuji besi. Kuatmaruf tinggal di salah satu pemukiman di kota Bogor. Di antara gang sempit ini, di sebuah rumah sejak puluhan tahun lalu hingga memiliki seorang istri dan dua anak. Namun belum diketahui siapa sosok dan nama istri serta anak-anak dari Kuatmaruf. Karena identitas ketiganya masih belum terekspos hingga saat ini. Dari berbagai sumber diketahui di mata keluarga, konon Kuat dikenal sebagai sosok baik dan punya jiwa sosial yang tinggi. Bahkan warga di sekitar rumah Kuatmaruf tak menyangka bahwa Kuat termasuk dalam daftar tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Kutabara. Kuatmaruf diduga mempunyai peran penting dalam rangka peristiwa pembunuhan berencana Brigadir C. Tak hanya punya peran penting, Kuat juga diduga yang melempar fitnah kepada Brigadir C hingga membuat Ferdi Sambo marah besar dan membunuhnya.